Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA, menghormati Qatar dan Muslim. Melangsir dari CRTWorld.com, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut, bir terlarang di stadion atau ruang publik di Qatar selama Pela Dunia 2022 berlangsung. Saya pikir personally, jika selama 3 jam di hari, Anda tidak bisa minum bir, Anda akan mengembalikan. Terutama karena sebenarnya peraturan yang sama di Perancis, Spanian, Portugal, atau Skotland. Di mana tidak bir terlalu di stadion, sekarang ini terlihat menjadi besar karena ini negara Muslim. Giani Infantino menambahkan, supporter Sepak Bola harus menghormati dan mengikuti aturan dari tuan rumah. Sejak persiapan Pela Dunia 2022, di negeri teluk itu terus mendapat hujaman kritik. Mulai dari isu HAM, larangan keras untuk kaum LGBT, aturan berpakaian, sampai urusan konsumsi bir di ruang publik. FIFA resmi menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Pela Dunia 2022 di era kepemimpinan Presiden Sepp Blatter 12 tahun silam. Pela Dunia 2022 istimewa karena menjadi World Cup pertama yang digelar pada akhir tahun di negara Timur Tengah. Qatar akan melawan Ecuador sebagai pembuka Pela Dunia 2022. Jangan lupa untuk menonton!